Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga pada sehat semuanya, amin Hari ini tanggal 30 Desember 2021 Jam 15.40 kita udah masuk di pelabuhan Balohan Sabang Waktu itu kita mau nyebrang naik kapal lambat ke arah pelabuhan Ulele Banda Aceh Setelah kita beli tiket Kita berkesempatan masuk ke ferry Aceh Hebat Jurusan pelabuhan Balohan ke arah pelabuhan Ulele Banda Aceh Buat kalian yang pengen tahu jadwal keberangkatan kapal lambat ke arah Sabang ini Bisa di cek di Instagramnya di subaceh Nah ini salah satunya kita kasih screenshot jadwalnya Tapi untuk update datanya kalian bisa cek sendiri di Instagramnya langsung ya Nah kasian Ini kapal yang sama kayak kemarin apa enggak? Coba nanti kita lihat ya Ada BRR itu kemarin kapal apa ya? Pokoknya kalau disini itu ada kapal Aceh Hebat Terus ada BRR itu kapal apa? Kurang tahu pasti Kemarin itu BRR ya Coba nanti kita lihat lagi ini kapal apa? Aduh 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 Ini suruh kemana nih Aduh ternyata langsung antrean paling depan Dapat antrean paling depan Langsung Waduh ini mah hujan-kehujanan ini Aduh Aduh Sudah dapat antrean paling depan Coba dilihat tuh Langsung keluar langsung jalan Nah ini udah masuk di perahunya Udah masuk di perahu ferry Penyeberangan ke arah Aceh Ke arah pelabuhan Ulele Nah itu ke atas Jembatan Dermaganya Ini ada beberapa mobil ya Lumayan sih Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh, delapan Dan lain-lain masih ada beberapa Ini Tanpa truk ya Kemarin itu kan ada truk juga Truk pasir tiga Makanya kemarin itu agak penuh Antreannya penuh Kalau jalannya ke arah sana Disini di kapal Penyeberangan Ulele Sampai ke Balohan Itu di kapalan itu ada pengikatnya Ada pengikat Tali pengikat ke arah bodi mobil Biar lebih kuat Biar kalau goyang-goyang itu Enggak rubuh, enggak ambruk Nah ini ternyata kosong ya Sepi ini Sepi Enggak terlalu rame kayak kemarin Tuh Ini gedenya sama kayak Kapal yang ke arah Bali Dari Banyuwangi Ketapang Gilimanok Kalau waktu itu ketapang Gilimanok Segini juga Tapi lewat samping Pintunya itu lewat samping Nah kalau ini dibikin lewat depan belakang Tuh Bisa lewat samping Bisa lewat depan belakang Yuk sekarang kita naik Nyariin bocah-bocah kemana Nih Pemandangannya Nah yang itu kapal cepat Ini kapal lambat Kapal lambat atau Ferry Ferry tapi disini Lebih populernya disebut kapal lambat Tuh dari sana Itu dermaganya masuk Kita langsung naik Sekarang naik lagi ke sini Ke arah dek paling atas aja langsung Ibu mana Nah kita tadi duduk disitu tuh Duduk di dalam aja Soalnya kan ini malam ya Nantinya bakal ngelewatin malam Nantinya bakal sampai sana itu jam 7 malam Jadi ya Duduk di dalam aja Nah ini udah mau jalan Kapalnya udah mau jalan Udah bersiap-siap Kita lihat di atas yuk Nah ini di atas seperti kemarin ya Ada apa namanya Ada cafe Oh yang ini kapalnya Aceh hebat Ini kacal kapal Aceh hebat 2 Beda mayang kemarin Nah disini juga masih ada area lagi Area buat nongkrong-nongkrong Buat ngeliat pemandangan alam Oh udah gak boleh naik lagi disini ternyata Bisa naik ada tangganya Tapi ditutup Nah berarti kan gak boleh ya Kalau ditutup Kita cari aman aja Dilarang naik Yaudah gak boleh naik Nah jadi udah naik lagi Di sisi yang berbeda Sebelah kanan Kalau yang tadi sebelah kiri Sekarang sebelah kanan Ini deck paling atas Deck paling atas juga sama Tempat penumpang juga ya Deck paling atas ada tempat penumpang Lihat-lihat ke depan deh Ini dari samping Oh ada yang nongkrong disini ternyata ya Lebih sepi menyendiri disini Gak terlalu bising Gak terlalu ramai Akhirnya Alhamdulillah tenang Ngasih di pelabuhan Alhamdulillah tenang Gak tau ntar di tengah gimana Di tengah mudah-mudahan Umbaknya gak kayak kemarin ya Yang kemarin itu Umbaknya gede banget Sampai berasa Si peratan airnya itu Sampai ke atas Yaudah sekarang turun lagi Ntar malam deh Kopinya ntar aja Kalau udah jalan Kita ngopi Beli kopi kesini Berapa harganya Sekarang turun lagi Nah disini enak nih Pemandangannya nih Walaupun berisik Tapi pemandangannya itu Lebih luas Lebih long Berisik banget ya Soalnya pas posisi mesin Yaudah nanti Kalau udah mulai jalan aja deh Sekarang masuk lagi ya Masuk lagi Sekarang disini Ini hawanya adem banget Disini lebih Adem hawanya Sekarang nyobain yang ke depan Area tempat penumpang Yang ke depan Kayak apa tempatnya Sama aja ya Sama aja disini sama Tapi lebih adem tempatnya Yang ini kapal Aceh hebat Depatnya lebih nyaman Lebih adem ACnya lebih berasa Apa mungkin karena Nggak terlalu rame juga ya Kemarin tuh rame banget soalnya Kedepan lagi ada apa di depan Silahkan belanja di kantin VIP Oh ada kantin VIP juga Ruang yang sebutnya Ini ada arah ke atas Kita naik dulu Mushola ke arah ke arah atas Ini tempat duduk Ini mushola pria Oh Musholanya ada Tapi mini ya Ya nggak apa-apa sih Ada mushola Tapi kecil Ya nggak apa-apa Yang penting ada Yaudah Sekarang turun lagi Kita cuma kliling-kliling aja Ngasih lihat ke temen-temen semua Ada apa aja di kapal ferry Aceh hebat Nah ini baru aja jalan Kapalnya baru aja jalan Meninggalkan pelabuhan balohan Pelabuhan balohan Turun deh Waduh Risik banget Aduh Risik banget Ternyata di bawah kita ini mesin Nah ini mesin Berasa banget getarnya Nah itu pelabuhan balohan Pelabuhan balohan Pelabuhan balohan Udah mulai ditinggalin Sekarang menuju ke arah Pelabuhan ulili Aceh Tanda Aceh Perlahan sedikit mulai meninggalkan Pelabuhan balohan Pulau Wif Nah itu disitu juga ada banyak Pemobiman ya Pemungkinan apa Vila itu ya Ini temen-temen bisa dirasain sendiri ya Goyangan Enggak bisa ngerasain ya Dilihat sendiri ini Ini perahu ini Goyang-goyang Sampai pintu kamar mandi itu Nutup buka-nutup buka tuh Ini bukan berarti ada setannya ini Bukan berarti ada pocong yang lagi Buka tutup pintu Enggak Ini emang perahu Ini emang goyang-goyang Ini lagi hati anteng Ini mendingan Tadi tau-tau Tidak tau-tau Tadi pintu itu langsung Cegrear Cegrear Buka nutup Bukan nutup Tuh Tuh Bisa dilihat sendiri ya Pintu ini bukan nutup sendiri Ngeri teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Nah itu ujungnya Pulau Weh Udah mulai kelihatan ujungnya ya Itu ujungnya Pulau Weh Tapi kita dari sana tuh Dari celah-celah Di antara dua bukit Atau teluk Nah itu kan ada teluk ya Teluk Sabang namanya Dari sana Ini suaranya berisik banget Soalnya pas di atas mesin Nah ini dia mesinnya Ini kapalnya kosong ini Mobil cuma isi separohnya aja Kalau kata Dede Air lautnya kayak agar-agar Kenyel-kenyel katanya Nah lagi dipersiapkan Ini lagi dipas-pasin Nah mulai dibuka Oh ngomong sama orang ya Akhirnya ngomong sama aku Bismillahirrahmanirrahim Sekarang masuk lagi Sekarang masuk lagi ke Pulau Sumatera Ini masuk di Banda Aceh Sekarang udah masuk di Banda Aceh Nah di Banda Aceh ini Kita belum punya tujuan Pasti mau kemana Yang pasti mau nyari penginapan dulu Sama mau sholat isya Sholat mahrib Di Masjid Baitur Rahman Nah ini kemarin nih Yang tempat kita nungguin ya Bu ya Iya kan yang dulu Yang kemarin ya Kemarin Berlapar-laparan Ria disini Ini belinya disamping sini nih kemarin Nasih kurih Eh kemana ini Salah ini Is 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 gitu ya Langsung kemarin aja ya Atau gimana Ini kemarin aja udah jam sengah lapan kok Iya Lalu di kota Aceh Ntar masuk ke Wulele dulu Buat temennya ntar Cuma mau foto tulisan itu doang Buat thumbnail Ulele Pelabuhan Ulele Kalau yang ini pantainya ya Ini pantai Ulele Ulele Hah Pantai Cermin Oh Gak tau Iya kan pas ini Masjidku perjalanan ke masjid Kalau ada penginapan ya mampir Kalau gak ada Ntar nyari lagi gitu Kan ini pas Ini pemandangan Aceh Pemandangan kota Sabang Eh kota Sabang Pemandangan kota Banda Aceh Malam hari Seperti ini Ada lampu-lampu hiasan Ini tiang listrik ini padahal Tapi bagus ya deh ya Tiang listrik ini cantik sekali ya Cantik 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 sangat Cantik sangat ya Bukan cantik sekali ya Ini rencananya langsung mau nyari penginapan Tapi sekalian ke masjid Baitu Rahman Sholat Ishak Jadi kalau misalkan Di perjalanan menuju masjid Itu ngeliat ada penginapan Ya kita mampir Sekalian nanya-nanya Kalau cocok ya masuk Kalau enggak ya Sholat dulu aja ke masjid Gitu aja Ini nyebrang Nyebrang teluk ya Eh Apa sih ini Sambil lihat kanan kiri ya Kalau misalkan ada Hotel-hotel Bintang 5 ya Lanjut Ntar kalau udah ngeliat yang Homestay-homestay Itu mampir ya Itu mesjid Ya itu mesjid Mana Masjid Raya Enggak tahu Bukan Itu mana gede Bukan Disini mah mesjidnya gede-gede semua Kota Banda Aceh Bundaran Ada mesjid juga Ini di samping kanan Tapi bukan Masjid Raya Banda Aceh Yang kemarin Kita tuju Barusan mesjid ada banyak Mesjid gede-gede di Aceh Bagus-bagus Cuma bukan yang kita tuju Kopi baik Oh ini kopi baik Telur gulung sosis Kok banyak banget sih Telur gulung sosis Terus apa lagi nih Teguk apa nih teguk Oh minuman itu lah I love Banda Aceh City Kenapa Mau foto Kenapa Ini mau tidur di mesjid aja Apa gimana Gak boleh lah Rangkang YouTube Apa sih Rangkang YouTube Apa Rangkang YouTube Kuala Seafood Crab and Fish Seafood Say Sapi Aceh And Haristo Kalau Aceh Kuliner banyak ya Oh iya Rujak Aceh tadi ya Buahnya Buah apa tadi Rubiah tadi apa Itu bukan buah Itu buat Bungunya Di ulek Oh Pantesan enak banget Kok rasanya itu Manis Legit Tapi Apa ya Cair tapi rasanya kental gitu ya Kularen itu Pantesan enak banget Ini geren permata hati Mau nanya ini Nanya dulu aja ya Sekiranya 250 ribu Gak apa-apa Tapi kalau udah 251 Itu ya jangan Maksud hati Pengen nanya Tarif menginap Di hotel Grand Permata Hati Cuman ternyata Waktu itu Baru ngeh Baru sadar Kalau kacamatanya Gak ada Pas diinget-inget Oh Kayaknya ini Jatuh di Tadi deh Di tempat tadi Pas berhenti Di pantai Ulele Tadi deh Kita langsung balik lagi Ke arah pantai Ulele Ngecek disana Kacamatanya ada Apa enggak Dan Alhamdulillah Ternyata masih ada Disitu ngeletak Di parkiran Ya wes Alhamdulillah Kacamatanya Ketemu dengan selamat Ya kalau misalkan Ketemu tapi udah Kelindes kan ya Rusak juga ya Alhamdulillah Enggak Masih aman Cuman ternyata juga Bateri kameranya ini Juga habis Haduh Ya wes lah Kameranya mati Langsung Alhamdulillah Kita dapet penginapan Di dekat Masjid Raya Baitur Rahman Nama penginapannya Hip Hop Hotel Hip Hop Nah teman-teman Tadi kita mampir dulu sebentar Tadi sempat habis Baterainya Jadi enggak direkam ya Nah ini kita mampir Di Hip Hop Hotel Namanya Hip Hop Hotel ya pak ya Nah namanya Hip Hop Hotel Tadi udah kecapean Jadi langsung mampir Enggak sempat di videoin ya Nah sekarang ini Kita mau mampir Nyari makan dulu Malam-malam Nyari makan khas Aceh Nanti untuk review hotelnya Nanti berlanjut ya Terima kasih pak Nah ini kita jalan kaki aja Menikmati suasana malam Di Aceh Kota Banda Aceh Kita jalan kaki Keluar Nah ini sampai di jalan raya Katanya sih suruh belok kanan Nah sambil lihat-lihat ya Lihat-lihat ada apa aja Suasana malam di Banda Aceh Katanya sih suruh belok kanan tadi bu Ini malam-malam kita mampir Jalan kaki Kalau naik mobil kan udah terbiasa ya Jadi pengen Menikmati malam-malam Di Banda Aceh Suasana malam kayak apa Di Banda Aceh Ya seperti sih Gak jauh beda ya Kita sengaja nyari penginapan Yang deket masjid Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Besok salat buh disitu Sekalian Jumatan juga disitu Habis Jumatan baru Muter-muter lagi Lanjut Perjalanan pulang Nah ini ada kedai Mie Mie Arang Tungkop Bang Pon Kita mampir di Mie Arang Tungkop Bang Pon Jalan TGK Pulau Dibaroh Jalan TGK Pulau Dibaroh Kampung Baru Banda Aceh Yang mau pesen Bisa pesen catering disini Mie Arang Tungkop Pilihan menu Mie Arang Tungkop Bang Pon Mie Kepiting Mie Cumi Mie Udang Mie Daging Martabak Telur Dan lain-lain Selain Mie Aceh Di sebelahnya juga ada menu Menu makan Ayam dan lain-lain K.E.K Kita makan disitu Di luar aja Sambil menikmati Suasana malam Kota Banda Aceh Sekarang jam 21 lewat 24 Jam setengah 10 malam Ada juga Rujak Aceh Rujak Aceh itu kayak yang tadi kayaknya Rujak Aceh itu tadi beli mantap banget Di Sabang Di dekat Tugunol Kilometer Sudah Rujak pakai bumbu Apa tadi Bumbu Rubiah Rumbiah apa-apa gitu Pokoknya enak aja Nah tadi kita pesen Mie yang mie biasa Harganya Rp10.000 ya Rp10.000 yang mie biasa Terus ada mie daging Mie daging Rp25.000 Mie udang berapa tadi Bang? Mie udang Rp25.000 Mie cumi? Cumi sama juga Rp25.000 Sama ya? Yang ada campurannya Jadi sekitar Rp25.000an Martabak telur berapa ini? 2 telur yang 1 telur Rp6.000 Berapa? Rp6.000 Oh Rp6.000 Murah banget 2 telur itu Rp10.000 Oh 2 telur Rp10.000 Oh iya 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 Siap 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 Ini recommended banget Masakan khas Khas Aceh ya Bang ya? Khas Aceh Asli Aceh Mantap Aceh ACPD Oh iya iya Mantap Nah ini ada lagi Rujak Aceh Garuda Wah tadi Makan rujak yang ditugun 0 km itu Udah enak banget Ini ada lagi Rujak Aceh Udah malam besok aja Rujak Aceh itu bedanya Ada tambahan Bumbu Apa ya? Buah rumbiah Katanya Buah rumbiah Nah itu enak banget Bumbunya itu lebih legit Lebih kental Rasa asam manisnya Itu lebih enak Coba deh besok Dicobain itu Wajib 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 Udah sampai Aceh Nah ini Kalau yang ini Potong rambut Nah potong rambut Nah bukan khas Aceh ya Tadi sih katanya Ada kopi Dimana ya Wah ini dia nih Kopi nih ternyata Ini dia kopinya Coffee gold The gate coffee gold Aduh gak keliatan The gate coffee gold Tapi kayaknya rame ya Kayaknya rame nih Mencari yang agak Kosongan aja deh Mencari yang agak kosongan Gede kopi khas Aceh Ada lagi ini Apa ini? Kuliner ayam geprek Segeular Sate padang Oh sate padang mah udah biasa Yang khas-has daerah sini Gitu apa ya Nah ini dia Gate coffee gold Gate coffee gold Bayi pergadian ya Bayi pergadian Kalau beli kopi sendirian Kurang nyaman Kurang nikmat Kopinya besok lagi aja deh Sate padang udah can Banyak kuliner disini Jalan apa ya Jalan apa lupa Nanti kita bacain lagi Ya udah dateng makanannya Lumayan enak Ya namanya mie aja Betul lah enak Sama ada piring Sama piring Kerupuk sama acar timur ini terpisah Acar timur Acar timun Udah makan barusan udah selesai Jalan lagi ke hotel Nah itu Hip hop hotel Disini ada apa aja Ya Banyak ya Sekarang jam 22 Masih Pada buka ini Toko pakaian Masih banyak yang buka ya Walaupun ada juga yang tutup ya Tapi masih banyak yang buka juga Jam 22 Lewat 20 Sekarang Nah itu udah langsung sampai Itu dari gang ini Langsung sampai ke hip hop Ternyata rame juga sekarang Tadi sepi Sekarang udah ada beberapa mobil yang lain ya Wih rame juga ternyata 123 456 7 Padahal tadi baru ada 1 Nah ini sama sekali Nggak direncanakan Kita mampir di hip hop hotel Sempat ngecek-ngecek hotel Di wilayah Aceh juga Cuman ya nggak direncanakan Kesini Karena tujuan kita kan Tadinya mau ke Masjid Raya Banda Aceh Baitur Rahman Banda Aceh Tapi ngeliat ada hotel Hotel hip hop Wah coba deh Mampir dulu bentar Nah pas mampir Nanya-nanya Langsung yaudah deh Oke lah Cek in Langsung masuk Tapi kan waktu itu masih Maaf Waktu itu Batai kameranya lagi mati Lagi habis Akhirnya belum sempet Di videoin Nah sekarang kita baru sempet Di videoin Yang ini untuk restonya Resto dari hip hop Ada disitu Di seberang hotelnya Terpisah ya Agak terpisah dikit Sekarang mau masuk lagi Ke hotel hip hop Nah disini area lobby Ada kursi tamu Minum Ada dispenser Ini kursi tamu lagi Nah ini dia lobbynya Permisi ya pak ya Nah untuk tarif Menginapnya ini Eksekutif 765 Deluxe suite 687 Dan lain-lain Nah ini untuk kamarnya Kita dapat di lantai 3 Lantai 3 Nomor 310 Ada di atas Nah masuk Lihat sini Nah ini yang unik Jadi hotel ini spesial Naiknya pake tangga Gak apa-apa Olahraga Karena hari udah malem Kita langsung tidur Sekalian juga Kita selesain dulu Videonya sampai disini Video berikutnya Bercerita tentang Video perjalanan kita Di tanggal 31 Desember 2021 Kita sholat subuh Di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Jumatan juga Di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh Sekalian keliling-keliling Juga nyari oleh-oleh Di Banda Aceh Nah mantap nih Terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai selesai